Kali ini tak perlu banyak suara Cukup aku dan sepasang telinga yang siap menerima Kekasih Aku berhutang sebuah cerita padamu Cerita yang seharusnya kau dengar sejak dulu Yang sebenarnya sempat kutuliskan ke dalam sepucuk surat dan kukirim lawat pos Namun sayang, tukang pos itu mengembalikan suratnya padaku Karena katanya aku sendirilah yang harus mengantarkannya padamu Dan semesta, biarkan kini ia mengetahui semua Tentang hal-hal yang tidak mengenal kata sementara Tentang cerita yang ia kira fana padahal adalah cinta yang selamanya akan sama Kekasih, apakah kamu masih dengar aku? Karena nyatanya, bukan hanya surat tadi yang tak berhasil sampai kepadamu Cintaku pun juga begitu Ini aneh Padahal cinta yang seindah purnama itu Yang diciptakan langsung oleh Tuhan khusus untukmu Tidak pernah kukirimkan lewat pos Aku sendiri yang mengantarkannya langsung padamu Tepat di hadapanmu Dan dengan kedua mataku Kulihat sendiri kamu menerimanya Tapi cinta itu tetap tidak sampai padamu Membingungkan, bukan? Tadinya kukira ada yang salah Tadinya kukira cinta yang kukirimkan terlalu rumit sampai kamu tidak mampu memahaminya Maka esoknya Kuubah cintaku menjadi lebih sederhana Tapi kau tetap tidak mengerti kekasih Dan ternyata kini aku sadar Bahwa ketika itu aku juga sedang tidak mengerti Aku tidak mengerti bahwa kamu tidak pernah menginginkan cinta itu Ini salahku Salahku yang tidak bisa menerka Oh kekasih, mereka bilang tak ada yang abadi Aku kerap bertanya-tanya Tidakkah pernah mereka jatuh cinta? Tidakkah ada rindu yang dirawat setiap harinya untuk dimatikan di waktu yang tepat? Jangan percaya mereka kekasih Karena sebenarnya ada yang abadi Selaiknya seorang penulis yang membukukan cintanya untuk diabadikan Pun dengan cinta untukmu yang tak pernah sampai itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.